Dua orang tewas dan empat orang terluka dalam kecelakaan mobil Toyota Velfire yang ditumpangi personil band religi debu. Diketahui kecelakaan itu terjadi di jalan tol Pasuruan Probolinggo, km 837, pada Senin 18 April 2022 dini hari. Diduga sopir mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya dan menabrak kendaraan truk yang melintas di depannya. Dikutip dari tribunews.com, mobil bernopol L1055DL tersebut ditumpangi drummer debu yakni Daud Abdullah Aldaud. Sedangkan dua orang yang tewas tersebut merupakan warga negara asal Malaysia. Keduanya yakni Firdaus, 31 tahun warga Kuala Lumpur, dan Alhadad Amal Seh Aida Ros, 30 tahun warga Selangor. Mulanya mobil tersebut menabrak bagian belakang truk yang melaju ke arah yang sama. Ganit PJR jati empat tol Paspro, Ibtu Sudirman mengatakan mobil Toyota Velfire mulanya masuk dari tol Leces mengarah ke Surabaya. Setibanya di lokasi kejadian, mobil tersebut menabrak bagian belakang truk yang sedang melaju. Kondisi bagian depan mobil ringsek parah. Sudirman melanjutkan, seusai kecelakaan pihaknya langsung mendatangi TKP. Seluruh korban lantas dievakuasi ke RSUD Dr. Mohamad Saleh, kota Probolinggo. Dua penumpang yang mengalami luka berat masing-masing bernama Daud Abdullah Aldaud, 35 tahun warga Kecematan Talang, Tegal, Jawa Tengah, dan Umar, 28 tahun warga Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Lalu dua penumpang luka ringan lainnya yaitu Jamilah dan sopir Toyota Velfire Miarto. Sehingga totalnya ada enam orang yang berada di dalam mobil Toyota Velfire. Sudirman menambahkan penyebab kecelakaan belum diketahui pasti, saat ini pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!